Sebelum masuk ke bulan Ramadan, masyarakat Indonesia memiliki tradisi berziarah kubur. Ustaz Hizmullah akan menjawab apa hukumnya berziarah kubur sebelum Ramadan dalam Ustaz menjawab. Al-Fatihah Al-Fatihah Selanjutnya saya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innaha di ujung, hadis itu disebutkan fa'innaha tazkiratul akhira. Karena dengan berziarah kubur Anda mengingkat akhirat. Jadi dalam hadis ini ada illatnya. Illatnya itu adalah tazkiratul akhira. Kapan saja Allah ta'ala bisa mencabut nyawa saya. Ini disebut dengan fa'innaha tazkiratul akhira. Nah karena itu kemudian tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh rata-rata masyarakat atau umat Islam Indonesia dibolehkan. Dalam beberapa dalil-dalil yang ada. Nah lalu pertanyaannya adalah kalau dihususkan, ini pertanyaannya, kalau dihususkan menjelang atau menyambut bulan suci Ramadan, itu sebenarnya boleh-boleh saja selama. Ingat, selama kita tidak menganggap wajib, kalau kita menganggapnya wajib, oh jadi kalau saya tidak ziarah kubur sebelum masa Ramadan, maka saya berdosa atau puasa saya tidak sah. Nah ini yang disebut dengan bid'ah, mengada-ada dalam urusan agama. Ziarah kepada kubur, dalilnya itu ya boleh. Apalagi ada teks hadisnya di dalam Sunan At-Tirmizi tadi bahwa dulu Nabi SAW itu dilarang untuk berziarah kubur, tapi kemudian sekarang diizinkan di ujung dari hadis itu, fa'innaha tazkiratul akhira. Karena dengan berziarah kubur, kita mengingat akhiratnya. Wallahu'alam bisawwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.